Dari 78 ribu desa, mungkin akan di-develop sama pemerintah lagi menjadi desa-desa baru. Ekspansi bisa sampai 82 ribu desa nantinya. Itu yang tidak berlistrik, totally tidak berlistrik itu, di data kita itu ada sekitar 2.500 sampai 3.000 desa. Tidak berlistrik. Ada sekitar 12.500 sampai 15.000 desa itu yang listriknya itu mati hidup. Tidak berikutnya. Begitu juga kita akan berdiskusi tentang topik di sektor telekomunikasinya. Nah kali ini kami sangat beruntung, kami berhasil mengundang salah satu narasumber, yaitu founder dan executive director dari ID Next Leader Foundation. Beliau juga adalah board of advisor dari KUN Humanity System dan director di PT Arenas Adi Perkasa. Kami siapa dulu? Bang Hokob Situkir. Halo Bang Hokob. Halo Yos. Apa kabar Bang? Sehat ya Bang ya? Baik, sehat. Sehat banget. Terima kasih Bang sudah bersedia untuk berdiskusi dan berbincang-bincang dengan Tagar TV. Siap. Aku yang terima kasih nih Yos. Jadi tenang. Ya karena kebetulan penonton kita juga kebanyakan, mostly dari milenial, saya pikir topik ini pun sangat menarik untuk dibahas. Tidak hanya kita bicara, kalau di milenial itu kan mode baru ya, tapi juga ilmu baru, knowledge baru. Nah kita mulai aja nih Bang. Nah bagaimana sebenarnya pandangan terhadap dunia energi saat ini di Indonesia gitu, terutama untuk energi yang terbarukan? Ya, Yos. Sebenarnya kalau boleh cerita dikit ya, di Indonesia itu sekarang itu kan mostly itu kan kebutuhan listrik itu kan pada saat sebelum COVID kemarin itu kan meningkat. Karena growth jumlah penduduk juga meningkat, industri kita juga meningkat kelihatan dari perencanaan GDP, perencanaan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu meningkat. Bahwasannya kemarin pas COVID ini sempat turun, itu kita lihat itu boleh dibilang itu yang pertama di attack itu sebenarnya dunia energi. Karena kebanyakan industri itu tidak beroperasi as well, terus perkantoran juga tidak beroperasi as well, sekolah, terus masyarakat kebanyakan di rumah, dan sementara kebanyakan penyerapan dari energi kita, terutama listrik ya, kan energi itu ada macam-macam, ada listrik, ada bahan bakar, segala macam. Nah yang listrik itu, itu mengalami penurunan yang cukup drastis, karena apa namanya itu penggunaan listrik untuk daerah-daerah atau kondisi yang perkantoran sama industri segala macam itu mengalami penurunan gitu. Nah sehingga sempat ada teknik attack di situ. Nah ini sempat kejadian juga di beberapa tempat yang sifatnya IPP, Independent Power Purpose itu adalah perusahaan-perusahaan yang dibentuk oleh swasta, private, ataupun negara BUMN yang bersifat untuk mengembangkan atau menghasilkan listrik gitu. Itu sempat dibatasi gitu oleh PLN untuk penyerapannya. Ada beberapa teman-teman yang waktu itu, dari mulai Maret, Maret, April, Mei, Juni itu, itu apa namanya itu, mengeluh lah ya, mengeluh karena penyerapan di PLN-nya itu berkurang di mereka. Mereka bisa, katakan pembangkit mereka itu 10 megawatt, mereka bisa deliver ke PLN 10 megawatt. Ternyata semasa pandemi kemarin itu, di plotter pertama, kalau kita bagi plotter lah ya, plotter 1 dan 2, mungkin yang pertama itu Maret sampai Juni-Juli, baru sekarang ini Agustus sudah masuk ke plotter kedua kan. Nah, plotter pertama itu kemarin itu, mereka melulu karena penyerapan PLN itu nggak bisa menurun sampai setengahnya, 50 persen, bahkan ke bawah. Karena kelebihan kan, kelebihan dia juga ada pembangkit sendiri, punya PLN, ada yang IPP yang dikelola oleh swasta, ataupun BUMN yang non-PLN, gitu, itu, ngasih listrik ke PLN, tapi nggak bisa diserap full oleh PLN, karena demand-nya berkurang. Gitu, tapi, kalau secara optimisnya, sebenarnya sekarang itu meningkat lagi, gitu. Nah, karena, ya, apa namanya, apapun ceritanya kan, lewat dari pandemi ini kan harus ada optimisme pasar yang dibangunkan. Nah, secara membuat pasar itu optimis ya, harus ada strategi-strategi khusus untuk menggencot industri dan perkantoran untuk tetap operate, karena nggak bisa menyerah. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, nah, kita lihat trending-nya sekarang ini elektrikal sudah mulai membaik lagi. Nah, ini sebenarnya kesempatan, karena kalau boleh dibilang, sekarang itu Indonesia ini kan hampir 70 persen itu kan penghasil listriknya itu kan sumbernya dari 80-80 persenan itu dari fosil, kan, fosil fuel, fosil energy, gitu kan, itu dari batu bara, dari diesel, gitu. Nah, hanya berjumlah sekitar 15-20 persen itu jumlahnya itu dari energi terbarukan. Sementara, kalau boleh dibilang itu, yang ramah lingkungan itu yang di bagian sini, yang di energi terbarukan, gitu. Nah, kalau di ramah lingkungan kan berarti kan ada environment yang stabil. Nah, secara jumlah sebenarnya kalau di Indonesia itu secara potensial itu, Indonesia itu masih punya source of energy berasalkan, ada tiga survei nih, ada, waktu itu ada dari Jepang, JICA namanya, baru ada GIZ dari Jerman, terus habis itu ada SDM, pemerintah kita juga, terus habis itu PLN. Nah, ini kita kumpulin, kita lihat trending dan segala macam secara potensial dan beberapa juga yang kita studi, ternyata jumlah pengembangan energi terbarukan di Indonesia itu yang berasal dari hydro, baru panas bumi, baru bioenergi, terus dari surya, angin, ataupun hybrid, sama dari yang ngetrend sekarang ada biomass atau waste to energy, sampah dikelola menjadi energi, itu secara potensial sekarang jumlahnya itu 22 giga. di seluruh Indonesia nih, total listrik kita sekarang ini, hasil produsen listrik kita yang dikelola PLN, ataupun private tadi itu, itu around 70 giga ya, something, 70 giga something, kalau berdasarkan data rencana RUPTL-nya PLN. Nah, kalau di forecasting nih, kebutuhan PLN itu untuk mengabsorb energi dengan melihat trending industry sama trending demand, itu dia perlu sekitar 25-30 giga sampai 2024. Dari energi terbarukan saja sebenarnya itu 22 giga gitu loh. Oh, besar juga ya? Jadi besar banget. Jadi kalau misalnya pemerintah bilang dia akan membangun IPP sampai 30 ribu megawatt, itu sebenarnya hampir equal dengan jumlah potensi energi terbarukan di Indonesia yang sekarang ini jumlahnya itu berdasarkan data analitik sama data potensial energi di seluruh Indonesia itu jumlahnya sekitar 22 gigawatt di seluruh Indonesia secara potensial. Itu masih yang disurvei ya, yang masih kelihatan secara ini ya, belum, maksudnya masih ada beberapa spotting daerah yang mungkin harus disurvei lebih lagi, karena potensial itu banyak sekali. Yos, gitu. Oke. Kalau di dunia sendiri kan kita tahu banyak NGO ya, kampanye-kampanye untuk green environment gitu ya, bahkan aktivis-aktivis itu pun, pada waktu dulu saya sempat tinggal di Bali itu banyak mereka yang, ya mulailah mencoba kayak menggunakan di rumah itu tenaga surya. Nah, kalau dari data yang dimiliki oleh Bang Hockop sendiri, negara mana sih yang sebenarnya menggunakan energi terbarukan itu dalam porsi yang mungkin bisa lebih besar dibandingkan dengan energi yang fosilnya tadi, yang konvensional? Ya, sebenarnya kalau kita itu karena tropical ya, negara kita kan negara tropical, ada di Ekuator. Nah, kondisinya itu secara bahasa energinya itu sebenarnya hampir semua kita punya nih. Jadi kalau kita berangkat ke Dubai misalnya, di Dubai itu source of renewable energy-nya itu paling banter surya. Airnya nggak ada di sana kan? Iya, betul. Jadi baru kalau kita berangkat ke Cina, gurun sama aja gitu. Paling banter yang mungkin sosial itu Amerika di tengah-tengah. Nah, Latin ataupun beberapa negara di Eropa. Terbukti dengan China penghasil turbin terbesarnya itu di Cina, ada Eropa kayak Cekoslovakia itu menghasilkan turbin yang cukup bagus, Jerman juga begitu. Polandia juga, itu turbinnya itu bagus-bagus. Sudah banyak dipakai dan dipasarkan di IPP-IPP di Indonesia, di perusahaan-perusahaan private yang menghasilkan listrik di Indonesia. Karena mereka source, mereka untuk hydro itu banyak. Demikian juga surya. Waste to energy, hampir semua di negara Jepang, di Cina, Korea Selatan, itu semua pakai konsep incinerator. Jadi, sampah yang masuk mereka, memang ada teknologi memilah sampah dulu, baru setelah dipilah sampah, nanti jenis-jenis sampah tertentunya itu yang mereka pilah, itu akan dibakar, baru setelah dibakar itu menghasilkan energi dengan konsep incinerator. Jadi, kalau pertanyaan yang misalnya, apa namanya, negara-negara mana sih yang itu? Justru sebenarnya negara-negara di luar Indonesia, sebenarnya varian. Kita hampir semua punya source of energy itu. Artinya kesempatan kita lebih besar harusnya ya, bisa untuk porsi lebih besar ya? Harusnya besar banget. Contoh misalnya gini, Yos, kalau kita lihat, misalnya contoh yang paling besar sekarang, energi terbarukan yang dikembangkan di Indonesia itu ada dua. Yang pertama itu hydro sama geotermal. Ini lagi marak terus nih. Hydro karena hampir semua pulau kita itu memiliki sungai, kan? Memiliki air, memiliki sungai, memiliki potensi yang cukup luar biasa, gitu. Dan sekarang hampir semua itu, contoh kayak dulu aku pernah ikut di tim tekniknya PUSDA, apa namanya itu, di Departemen PU Bagian Sumber Daya Air. Itu kita survei ada sekitar 148 bendungan di Indonesia yang masih punya debit sisa. Jadi satu bendungan, misalnya bendungan itu, dia punya multifungsi. Dia bisa mengaliri irigasi untuk air minum, dipakai sama PJT, dan lain-lain. Tapi masih ada debit sisanya. Katakan satu bendungan itu punya debit sisa di luar dari masa kemarau ya. Masa kemarau di Indonesia kan cukup panjang, bisa sampai 3-4 bulan. Di luar dari bulan itu, dia masih punya sisa debit itu mungkin dari saya katakan 10% dari total debit yang dihasilkan, dibendung oleh si bendungan atau waduk ini. Nah, itu ternyata bisa menghasilkan pembangkit listrik, gitu. Dan itu kita pernah lakukan survei, kita sampai gadang investor untuk bisa tap-in ke sana. Nah, sangat disayangkan waktu itu ada beberapa boundaries lah. ada beberapa boundaries, karena bendungan di Indonesia ini kan kategorinya kan barang milik negara. Jadi kalau barang milik negara itu, tata asetnya itu diatur sama Kementerian Keuangan, harus ada juga masuk ke rencana kerjanya Bapak Nas, harus di-approval juga dari PU, dan usernya itu karena ada PJT, mungkin harus ada keterkaitan antara PJT juga. Karena juga yang notabene itu badan usaha, gitu. Jadi ini, mungkin kalau bahasa anak mudanya nih ya, egocentrik masing-masing wilayah ini masih ada, sehingga mungkin agak susah di bagian itu untuk dilakukan pengembangan-pengembangan. Tapi secara potensial, dari situ aja, katakan misalnya satu bendungan itu ada sekitar 3 mega aja. Tadi 148 bendungan yang kita survei. Jumlah total bendungan di Indonesia, Yos, itu sekarang udah hampir ribuan loh di Indonesia itu. Bendungan-bendungan kecil, bendungan besar, waduk, itu jumlahnya udah hampir, banyak sekali lah, hampir semua tempat itu punya bendungannya, dan itu masih bisa dimanfaatkan. Itu satu. Nah, secara potensial yang lain juga, kayak energi terbarukan ini, contoh misalnya Surya. Surya itu kan di Indonesia ini kan lumayan. Kalau berdasarkan dasar teknik kita itu, teman-teman melakukan survei di beberapa spotting, baik itu di daerah pegunungan, maupun di daerah pantai. Kan kalau misalnya Surya ini kan dia mengikuti matahari ya, matahari itu kan terbit jam 6, subuh gitu kan, baru tenggelam di maghrib gitu ya, di maghrib dia tenggelam. Nah, yang paling tinggi kan, kurvanya kan kayak gini itu jadinya, kayak huruf U kebalik kan. Nah, paling tinggi itu sekitar jam 10, sampai jam 2 itu paling tinggi menghasilkan rasio penyinaran yang paling tinggi, yang paling bagus. Kalau kita rata-ratakan, namanya kapasiti faktor, kapasiti faktor untuk Surya di Indonesia itu, maksimal semaksimal-maksimal itu bisa menyentuh angka 20 persen dari total hari yang ada selama matahari terbit sama tenggelam. Jadi itu, nah, itu di siang hari kebanyakan orang kan kerja, nggak pakai listrik ya. Dia pakai kantor apa, segala macam. Nah, itu bisa kita simpan dalam bateri. Nah, baterinya itu ada konsep storage energy juga. Storage energy ini juga bisa kita pakai. Karena sudah banyak banget teknologi, makanya kita juga agak sepakat dengan pemerintah kita lewat beberapa departemennya, terutama Kemenko Maritim Investasi, segala macam, dan SBM, itu influence untuk penambangan nikel untuk penghasilan baterai. Jadi kalau bisa ada baterai dalam negeri, ya kita sepakat dengan yang begitu-begitu. Karena at the end nanti ilmu storage energy ini akan dipakai. Karena banyak source of energy di masing-masing tempat ini beda-beda, itu harus disimpan dulu, et alet nanti akan dipakai. Gitu, oleh beberapa tempat yang kelebihan energi ataupun yang kelebihan energi akan memberikan kepada yang berkekurangan energi. Jadi konsep storage energy harusnya sudah juga harus dikembangkan. Dengan segala macam potensi tadi, Yos. Jadi Indonesia ini hampir punya semua, Yos. Dibandingkan semua negara, kita hampir punya semua source of energy. Nah, itu dia Bang. Berarti kan dengan potensi yang kita miliki luar biasa sekali ya, dengan posisi yang sangat menguntungkan untuk Indonesia. Lalu apa sebenarnya dari pengalaman perjalanan dari karir maupun proyek-proyek yang sudah pernah dijalani oleh Bang Hokob? Jadi, poin utama yang membuat energi terbarukan ini terkesan growth-nya atau pengembangannya lambat di Indonesia, kenapa dong kalau begitu? Sebenarnya kalau menurut aku, Yos, alasan teknik nggak ada. Karena orang-orang teknik kita. Karena sebenarnya, Yos, energi terbarukan itu adalah ilmu paling tua di dunia. Sebenarnya, ya. Contoh misalnya gini, Yos. Mekanika pulida dulu, ya. Mekanika pulida, satu. Itu yang sangat teknik, loh, Yos. Ada satu lagi yang ilmu paling kolok, nih. Apa, Cuman? Dipakai sama orang tua kita, ya. Kita menggunakan energi surya itu untuk menjemurkan air, kan? Oh, betul, betul, betul. Untuk mengeringkan air, ya. Itu, itu, itu. Sementara di negara maju orang beli dryer, ya. Bayar lagi, ya. Iya, kan? Laundry, kan? Makanya aku bilang, apa namanya itu, secara teknikal, Indonesia tidak punya problem dengan itu. Karena ahli kita untuk tidal, udah ada. Ahli kita untuk hydro, banyak. Ahli kita untuk solar panel, itu ada. Mungkin kelemahan kita di solar panel adalah untuk memproduksi solar-solar selnya itu, mungkin kita belum berhasil. Karena itu ada jenis-jenis material tambang tertentu yang dicampur. Mungkin yang paling besar itu sekarang itu Canadian sama China yang, sama India satu lagi yang operate, apa namanya itu, menghasilkan solar selnya. Material itu. Material itunya aja pun kita impor, baru kita rangkai seperti yang dilakukan sama salah satu BUMN, LEN misalnya, atau salah satu private company di Cikarang sana. Itu mereka impor aja dulu untuk sementaranya sambil mereka pelajari. Lalu mereka rangkai, itu jadi satu solar panel. Itu untuk yang solar panel. Biomess, incinerator, pembakaran sampah, ya aku rasa kita sudah, orang walki, orang-anak lingkungan, udah ahlinya itu. Jadi, secara teknikal, tidak ada problem dengan energi terbarukan. Tapi ada satu problem besarnya. Apa itu, Pak? Apa itu, Pak? Pertama, sosial, kalau menurut aku, karena ada beberapa masyarakat sosial kita juga yang melihat energi terbarukan ini sebagai sebuah proyek, gitu loh. Mereka tetap melihat ini sebuah proyek, sama kayak bangun jalan, sama kayak bangun gedung, padahal ini sebenarnya masih kebutuhan mereka, karena mereka itu jauh. Karena, Yos, to be honest nih, to be honest, dari 78 ribu desa, sama dari 8, hampir, terregister 78 ribu desa, mungkin akan di-develop sama pemerintah lagi menjadi desa-desa baru, itu bisa sampai, ekspansi bisa sampai 82 ribu desa nantinya. Itu yang tidak berlistrik, totally tidak berlistrik itu, di data kita itu, ada sekitar 2.500 sampai 3.000 desa. Tidak berlistrik. Ada sekitar 12.500 sampai 15.000 desa itu, yang listriknya itu mati hidup. Gitu. Nah, di antara yang hampir 30 persen itu, itu kadang-kadang pemerintah itu, atau beberapa kebijakan locally, sama private yang company yang datang sini, yang bikin industri di sana itu, itu tadi pakai hybrid. Misalnya, kadang-kadang pakai gas juga, baru pakai diesel juga, tapi nanti di-combine sama energi terbarukan. Tapi ada sekitar 2.500 sampai 3.000 ini yang tidak berlistrik, dan ada sekitar 13.000 sampai 15.000 ini dalam kondisi fragile. Itu bisa sewaktu-waktu itu demand-nya tinggi di sana, pertumbuhannya tinggi di sana, tapi listrik nggak bisa support ke sana. Itu problem-problem besar. Nah, sering ada cerita kayak gini, Yos, kan pemerintah sering bilang, lewat PLN, yang bilang kan rasio elektrifikasi Indonesia 97 persen. Berarti ada sekitar, kalau logika-logika kasar kita, berarti sekitar 3 persen lagi di daerah yang tidak terlalu listrik. Tadi 3 persen, ini 30 persen, kok bisa beda. Nah, rasio elektrifikasi dihitung pemerintah, itu include sama industri. Sehingga jadi besar, dia captive. Tapi kalau kita bicara tentang household-nya saja, masyarakat yang tersebar di 80.000 desa, itu masih banyak desa yang non-electrified. Jadi walaupun rasio elektrifikasi kita tinggi, tapi masih ada beberapa daerah yang, terutama desa, yang lack of source of energy. Sehingga, jadi banyak cerita nih, Yos, di desa-desa di Yos. Kayak aku pernah ke kampung kita lah, mau ke jauh-jauh, aku nggak mau kasih sampel orang lah. Kampung kita, Yos. Misalnya katakan di Jambu Dolok tuh. Jambu Dolok itu, masyarakatnya bisa update status Facebook, tapi listrik nggak ada. Artinya internet, telekomunikasi udah masuk sebenarnya ya? Ya, artinya disitu ada tower terdekat, tapi kalau nggak ada listrik, mereka ngantar anaknya turun ke bawah, sekitar 30 kilo ke bawah, 80 kilo ke bawah. Anaknya sekolah, orang tuanya dagang, sambil ngecas handphone pulang ke rumahnya, yang mungkin sekitar 6 jam sampai ke, 3 jam sampai ke kampungnya, nanti malam mereka sampai rumah jam 8 malam, dari jam 8 malam sampai jam 12, anaknya main handphone, main kesemua kabrik status. Karena masih ada baterainya kan? Begitu jam 12, habis dia kan yaudah dia. Selesai. Besok dia charging lagi ke bawah gitu loh. Karena itu, makanya ada kondisi-kondisi. Jadi sinyal-sinyal sudah nyampe sebenarnya, tapi listrik aja nggak nyampe-nyampe di sana gitu ya? Tapi itu juga secara telekomunikasi, telekomunikasi juga itu sebenarnya hampir-hampir mirip. Itu mungkin pasus-kusus lain seperti itu. Telekomunikasi juga kita sekitar 12.000 sampai 15.000 daerah kita yang tidak terjangkau secara telekomunikasi atau digital, jadi susah untuk melakukan komunikasi by internet dan segala macam. balik yang kedua bang, tadi kan yang pertama sosial ya, yang kedua apa bang? Sosial, itu sosial, jadi ada rejection jadi masyarakat. Yang kedua, kalau menurut aku, yang paling fatal, yang mungkin kerja keras pemerintah itu adalah regulasi. Jadi contoh kayak gini, Yos, sampai detik ini, peraturan tentang energi terbarukan yang sudah rampung dibikin sama pemerintah, itu sudah ditandatangani oleh Kementerian SDM per Januari kemarin, tapi kalau kita tarik ke belakang, permen itu, peraturan Menteri itu, sama peraturan-peraturan pendukung tentang energi terbarukan itu, itu sering banget berubah. Jadi contoh zaman Pak Jonan atau yang sebelumnya itu, kita hitung dari 2016, 2016, 2017, 2018, 2019, itu peraturan tentang energi terbarukan ini sudah ada sekitar 8 kali perubahan, Yos. Sehingga pernah kita nginfluence sama beberapa asosiasi pembangkit listrik tenaga terbarukan, energi baru terbarukan, untuk jangan dipermenkan lagi lah Pak, dibikin perpresnya aja, peraturan Presiden terkait dengan energi baru terbarukan. Nah sekarang kebetulan, perancangannya ini sudah ada di meja Presiden, mungkin nanti bisa dipus nih sama kita nih, sama tangkar, harus dipus Pak, ayo tanda tangan gitu. Nah karena kayak gini Yos, kebanyakan energi ini, source of energy ini, itu harus dikemas dengan baik, dibikin semenarik mungkin, karena di situ kita hanya bisa ngelakuinnya itu kalau tajuknya itu investasi. Nah Yos kan orang investment tuh, kalau sekarang dengan regulasi sekarang, dan disamakan harga jual energy, source of energy terbarukan sama PLTU ataupun fosil, ya nggak akan menarik. karena capexnya untuk membangun energi terbarukan itu meledak duluan. Jadi kalau kita banding-bandingkan, 1 MW untuk pakai PLTU itu paling harganya kan mungkin 16 miliar per mega. Tapi kalau begitu hydro, itu udah 25-30 miliar per mega, itu harga cost of investment. Nah tinggi walaupun setelah berjalan, nanti OM-nya lebih kecil yang energi terbarukan daripada PLTU ataupun PLTD gitu kan. Tapi kalau kita hitung-hitungan secara finansial, ya mungkin Yos bisa memahami itu sama teman-teman, kondisinya itu ada keresahan di dunia investasi, karena melihat regulasinya itu tidak bisa mengakomodir para investor ataupun yang memiliki alternatif funding untuk melakukan pembangunan energi terbarukan. Kita pernah juga influence sampai ke BUMN, badan usahamik berjara. Kalau bisa semua BUMN punya energi terbarukannya sendiri dong, karena BUMN masih punya duit nih gitu kan. Nah kita dibantu. Tapi ternyata BUMN juga adalah perusahaan private, adalah perusahaan yang mungkin gaya bermainnya juga private, harus ada dari karing, harus ada keuntungan, kalau nggak bukunya jelek kan gitu kan. Jadi dia harus melihat energi terbarukan itu sebagai investment juga, sama seperti bangun jalan tol gitu. Nah ada juga, sehingga kalau kita banding-bandingkan tuh dari segi interest rate-nya juga jadi rendah, segala macam. Kita bandingkan sama luar negeri nih. Kalau di luar negeri, terutama kayak Amrik, atau misalnya Jerman, dan lain-lain itu. Untuk source of energy terbarukan, mereka mengenal itu adalah namanya creative funding, alternatif pembiayaan. Creative funding, alternatif pembiayaan, sama yang paling ngetrend sampai masuk ke Indonesia namanya itu carbon trading. Jadi kalau di luar negeri ini, dia mau bangun industri, mau masif membangun industri, dihitung tuh, satu industri yang dia bangun kira-kira dia akan menyumbang tonase emisi karbon itu sekian, gitu selama satu tahun. Dikonvert mereka dalam bentuk dolar, jadi dolar ya, jadi uang, uang ini harus mereka keluarkan untuk mendevelop energi terbarukan, atau perhutanan, ataupun gambut, ataupun terumbu karang, apa namanya, restorasi terumbu karang, restorasi gambut, atau energi terbarukan mereka deliver itu untuk bisa bagus secara environment. jadi emisi yang mereka hasilkan itu di-convert dengan bantuan mereka untuk berinvestasi di energi terbarukan di negaranya. Dan sifatnya itu hibat. Indonesia, ini kalau boleh agak sedikit keras, mohon maaf, kalau boleh agak sedikit keras nih, semua PLTU kita, boro-boro punya pembangkit listrik tenaga terbarukannya, makanya pernah juga kita coba sounding, Pak, diwajibkan dong, setiap ada pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel, atau pembangkit listrik tenaga batubara, 10%-nya mereka juga harus berinvestasi untuk energi baru-terbarukan. Kita yang tampung, kita grup yang tampung. Kalau pun kita nggak mau, yang lain pun nggak apa-apa. Yang penting harus ada begitu, biar environment kita itu establish. Itu dari sisi regulasi, Yos. Jadi regulasi sama masyarakat, mainframe masyarakat melihat energi terbarukan ini, menurut kita juga perlu selalu dikampanyekan, itu terkait dengan pola pikir masyarakat. Karena contohnya misalnya source of energy, tadilah contohnya misalnya dikasih solar panel di rumah-rumah. Di Bengkulu pernah, Yos, kita kasih solar panel, nggak nyampe setahun jadi kandang ayam, dibuang begitu aja, nggak ter... Pokoknya nggak terawat, ya? Pokoknya nggak terawat. Jadi makanya kita ngeliat dari sisi ini, kita coba melihat bagaimana mengemas itu dalam bentuk bisnis. Kebetulan sekarang ada badan usaha milik desa, itu bisa dijahit, baru nanti bisa diajarin masyarakat untuk berinvestasi, ada cost of fund yang dihasilkan oleh badan usaha milik desanya itu, bisa menjadi revenue mereka untuk jualan listrik ke masyarakatnya, gitu. Nah, so many strategy sebenarnya, Yos, tapi balik lagi ketika masyarakatnya seperti itu, sebenarnya bisa menghantam itu semua, adalah regulasi yang stabil, gitu, kira-kira, Yos. Bisa disebutkan nggak, Bang Hokob, dari Kepres yang sekarang sudah diajukan ke meja Pak Presiden Jokowi, poin penting apa yang harus digolkan, supaya nantinya, kan sebenarnya kalau kita berpikir, ya bicara lingkungan itu kan bicara untuk anak cucu kita, ya. Kita kan tidak hidup sekarang saja, ya. Bagaimana seperti bicara tentang batu bara, ya kan, memang murah untuk memproduksi energinya, tapi dampak lingkungannya, kita udah tahu lah banyak isu-isu dari perusahaan-perusahaan batu bara, bahkan ada korban juga ketika ada lubang yang menganga dari, bekas dari penambangan tersebut, akhirnya jadi merusaklah lingkungan, gitu. Kita kan berpikir untuk, sebenarnya ini jangka panjang, ya. Nah, balik ke pertanyaan saya itu, poin apa dalam Kepres itu yang mau digolkan, supaya nantinya, jalan dari, development dari EBT ini bisa mulus dan lebih baik lagi di Indonesia? Iya. Yos, banyak orang menganggap ketika peraturan ini diterbitkan oleh Presiden maupun Kementerian, ataupun dari Senayan, ataupun dari Dewan Energi Nasional yang dibentuk oleh DPR RI, segala macam, ya, itu sepertinya membuat ada ketimpangan antara energi fosil dengan kita. Nah, jadi pemain-pemain energi fosil itu merasa terusik, gitu. Sebenarnya enggak. Kalau menurut aku, sampai 30-40 tahun ke depan, energi fosil itu masih kita perlukan. Karena dia yang paling, yang paling picker, tuh. Yang diminta 100 mega, dia akan hasilin 100 mega. Kalau energi terbarukan kan tergantung alam. Iya. Gitu kan, ya. Kadang-kadang kita harus melihat kondisi alamnya juga, jadi tetap kita akan memerlukan fosil. Jadi fosil enggak perlu kawakir. Satu. Undang-undang yang mau kita jargunkan ke pemerintah yang akan, ditandatangani oleh peraturan milik. Salah satunya itu, pointernya, kita pointernya aja yang gue tadi. Iya, pointernya aja. Pointernya itu adalah melindungi, atau menginfluens, atau memastikan biar industri energi terbarukan ini captive di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, nanti akan, industri-nya pun akan berkembang, industri energi terbarukan yang berkembang, investasi untuk, untuk energi terbarukan juga akan berkembang, dan itu harus dilindungi, dipayungi, jadi enggak turun naik-turun naik secara regulator. Nah, itu satu. Terus yang kedua, poin pentingnya, lebih kepada ketertarikan dunia investasi. Jadi, harus ada regulasi statik dia. Jadi, sama kayak gini lah, sama kayak, kita mau beli bahan mentahnya minyak, itu kan ada inline tuh sama luar negeri, sama, apa namanya, APEC ya, APEC namanya, yang dunia punya, itu bisa mengatur harga minyak dunia, segala lain. kita ingin energi terbarukan itu digitukan. Jadi, jangan, jangan nanti dia ngikutin, kayak waktu BPP namanya, biaya pokok produksi, tahun lalu tuh, tahun lalu, dua tahun yang lalu ditetapkan, biaya pokok produksi. Biaya pokok produksi itu ada beberapa daerah yang sama nilainya, dengan harga, apa namanya, batubara. Sementara, hasil produksinya, hasil, atau APEC untuk mengoperasikannya itu, itu lebih tinggi untuk, memberdayakan si energi terbarukan ini, sehingga harus capek lagi, kita nyari sosok panah. Itu, itu yang kedua. Jadi, secara regulasi harusnya bisa statik, untuk yang begitu, baru yang ketiga itu, lebih kepada, kepastian hukum dari mulai, sektoral daerah, sampai ke pusat. Karena, contoh nih, Yos, you can trust me or not ya, untuk membangun satu pembangkit energi terbarukan, setelah saya hitung-hitung, ada sekitar 27 izin. Ada, ntar dulu Yos, 27 izin itu, saya masih punya datanya, kalau orangnya, dari sini nanti ada yang mau nanya, saya boleh, kita kasih pun boleh. 27 izin itu, itu setelah OSS loh, Yos, online single submission. Sebelum OSS, saya rasa itu ada 50 ke 60 izin tuh. Gampang, kehutanan, lingkungan, apa namanya, BAPEDA, izin bupati, izin prinsip, izin lokasi, baru masuk IUPTL-nya di SDM, masuk ke PLM itu, ada KKOKKF, ada pengujian-pengujian apa, itu selalu menghasilkan sebuah izin tertentu, nanti dilaporkan ke sini, baru masuk ke meja ini, nanti masuk ke meja sana, baru, itu sekitar 27 izin, itu sekarang itu untuk membangun, satu pembangkit. Nah, perpres ini, kita harapkan itu berusaha untuk meminimalisir itu. Jadi, khusus untuk energi terbarukan, karena ini topiknya, tajuknya itu adalah environment, itu harusnya lebih, lebih mudah. Bukan berarti dimanjakan, karena memang seharusnya seperti itu, gitu. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, yang tidak kalah pentingnya itu, lebih kepada, apa namanya, pembagian-pembagian kuota, gitu. Jadi, apa namanya, kan sekarang ini kan, dari mulai Aceh sampai Papua, itu kan dibagi kuotanya. Ya. Gitu. Dibagi kuota, dibagi ini. Jadi, kita harapkan, walaupun kuotanya seketika-ketika, dia energi terbarukan, kalau bisa, dia bisa diabsorpt secara penuh oleh PLN. Gitu. Jadi, khusus untuk energi terbarukan, karena dengan dia disraful, pembakaran yang bisa menciptakan, emisi karbon, akan bisa kita tekan, atau setidaknya kita nggak bisa tekan, mungkin kita kasih buffer. Kita bisa kasih limit atas, atau limit bawahnya. Gitu sih, kira-kira. Oke. Kalau Bang Hongkob, bisa memberikan skala ini, 1 sampai 10 lah ya. Kira-kira komitmen pemerintah sekarang, bagaimana ini, terkait pengembangan EBT ini? Terus terang nih, Yos, 2014-2019 kemarin, masa pemimpinan Pak Jokowi itu, beliau dengan kabinet itu, memang kita lihat itu berusaha. Sebenarnya, aku boleh ngambil sisi positifnya. Perubahan regulasi yang cepat itu, yang sering terjadi itu, bisa jadi, karena pemerintah kita, lagi pingin melihat pola yang benar nih, bagaimana mengatur energi terbarukan. Karena memang pemainnya banyak, Yos. Dan itu bias. Kalau PLTU kan, subject to hasil pertambangannya. Kalau ini kan, masing-masing wilayah bisa nih, main-main sendiri nih kan, bisa jadi Tuan Takur nih, di tanahnya sendiri. Dia lapak-lapak aja semua gitu, diambilin aja sama pemain-pemain. Nanti tinggal dia jualan izin, dan segala macamnya. Nah, boleh dibilang pemerintah sekarang, dari 2014 sampai 2019 itu, itu, apa namanya, secara energi terbarukan itu, itu sudah melakukan banyak hal, terbukti dengan, banyaknya perubahan, peraturan, yang mungkin kalau secara positif, kita lihat, dia lagi pengen mencari form yang tepat, untuk mengelola ini dengan baik. Nah, tapi kalau menurut saya, cukuplah, 2014 sampai 2019. Jadi sekarang itu, dengan pidato beliau, habis menang kemarin itu, di kloter kedua, beliau bilang, sekarang saat energi terbarukan, aku lihatnya dari Ibu Kota Baru aja, Yos. Ibu Kota Baru kemarin itu, kita lihat risalahnya itu, karena kebetulan dulu, sebelum Ibu Kota Baru ada, kita pernah lihat, di situ ada potensi pembangkit, di sungai itu, sama ada tidal di sana, sama ada biomes di sana, yang dari hasil perkebunan, kita lihat, itu bisa sampai 800 mega source, dari energi terbarukan di sana. Dan itu masuk ke rencana pemerintah. Jadi, dalam hatiku, waktu melihat itu, oh berarti pemerintah komit. Jadi, menurut saya komitmen, tapi komitmen, tidak akan ada gunanya, kalau tidak bisa diiringin dengan, program pelaksanaan, rencana kerja, undang-undang yang menyusun itu, tap in dari pemerintah pusat, sama pemerintah daerah, sampai ke tingkat bupati, sampai ke tingkat desa, itu harus bisa inline, khusus untuk energi terbarukan ini. Karena kalau nafsunya cuma di atas, yang di bawahnya ini, nggak nafsu, ya sama aja bohongan. Tapi mungkin nggak sih itu Bang, sebenarnya ada orang-orang yang berkepentingan, supaya, ya perkembangan itu sendiri, tidak, tidak pesat lah, dalam, baru-baru tahun terakhir, maupun ke depannya. Ya, saya tidak menuduh siapapun dalamnya ini, tapi, apa yang dirasakan oleh Bang Hokob, dan teman-teman yang, terjun ke dalam, dunia EBT ini? Pemain banyak, Yos. Contoh gini, Yos, aku kasih contoh satu. Yosi kan, main di, apa namun, mengerti tentang dunia, paham segala-galanya. Ada satu perusahaan, ini nanti, jadi balik aku yang raya sama ya sih, mungkin nggak ini terjadi. Ada satu perusahaan, katakanlah perusahaan namanya X. Dia punya hampir delapan konsesi. Satu konsesi pun dia belum ada bangun. Tapi dia udah punya konsesi, dia udah punya FS-nya, dia sudah punya konsesi, karena dia dekat sama bupati, dia dekat sama pemerintah daerah, dia mungkin kasih SERS di situ, segala macem, kita nggak tahu. Habis itu dia punya delapan konsesi ini, dan ini belum dibangun nih. Baru dia gandang-gandang keperbankan, segala macemnya. Tiba-tiba dia IPO kemarin. Dalam hati gue tadi, kok bisa ya? Dia IPO cuma karena kertas gitu ya. Memang IPO juga kertas-kertas dan buku aja sebenarnya kan. Cuma, maksud aku, apa namanya, di situ aku ngeliat, dia itulah pemain gitu loh. Banyak orang yang mengambil konsesi energi terbarukan ini, tapi tidak berusaha untuk sampai ke tactical, sampai membangun. Mereka menjaga itu, nanti didagangkan, lihat harganya dulu, lihat ininya dulu, jadi nggak hantam promo gitu ya. Karena harusnya kalau punya konsesi, langsung bangun aja, punya kompet yang langsung bangun. Jadi banyak orang yang berdagang juga, di sisi perizinan, dan di sisi konsesi, itu banyak banget yang melakukan perizinan. Banyak kok investor-investor yang datang ke sini tuh, tiba-tiba, oh Pak, saya kemarin dapat potensi dari si apa? Oh gitu, potensi si A ini, saya dapat dari si Anu Pak. Ternyata punya Bapak katanya. Jangan-jangan Bapak bukan punya orangnya. Banyak makelarnya ya? Banyak makelarnya juga, ios gitu. Jadi, ya, sebenarnya, ini kan sama kayak teori, di mana ada semut, di mana ada guna, di situ ada semut. Ya, ini juga pasti, dikejar orang gitu. Karena, secara potensial, kita memang, nggak bisa dustain kok, kalau ternyata potensial energi terbaru, itu huge banget ya. Kali-kalikan aja, yos, 28 gigawatt tadi, kali 30 miliar per mega, 28 ribu dikali 30 miliar, itu berapa jumlannya ya? Itu gula itu, gitu kan? Triliun ya, itu triliun banget ya. Sehingga mungkin ada pemain besar, ada pemain spekulan, ada orang yang ngambil izin, yang jadi dia jaga-jaga, mau dia bangun, terus habis itu juga, ada yang berani juga, untuk sampai nge-develop, dan segala-sanggung, habis itu dia jual lagi, atau gimana, banyak ininya. Kalau pertanyaan Yosi, ada pemainnya? Ada, di lingkaran ini, di lingkaran N Barat, dan juga itu, ada pemainnya. Bahkan, tata kelola gambut, tata kelola, terumbu karang juga, ada kok pemain internasional, dia gitu loh, kalau kita listing-listing, of air kita misalnya, gue sebutin deh namanya. Iya, dan bahkan kan saya dengar juga, pemain-pemain IBT ini kan, ada dari Eropa, dari Inggris itu. Ada, ada. Nah itu gimana ya, mereka profit atau, ya tadi, mencoba mencari kesempatan, untuk berdagang tadi juga kali ya? Ya, pada intinya, at the end itu, mereka melihat ini, sebagai business to business plan, gitu. Nah, cuman, dan mereka itu kan ada, ada captive-nya kan, ada venture capital-nya, kalau mereka punya venture capital, kan mereka ingin, berinvestasi di tempat yang, nyaman dan menguntungkan, gitu. Nah, cuman, di negara kita, mungkin ada beberapa batasan, kayak misalnya, PMA untuk yang energi terbarukan itu, ada batasannya. TKDN juga ada batasannya, sehingga, kalau misalnya teknologi full, kita absorb dari luar juga, itu nggak benar tuh. TKDN, dia ada apa yang, sama seperti industri-industri yang lain, energi juga dikenain pasal-pasal yang sama. Gitu, jadi, tapi, most of it, problem besarnya itu, kalau menurut aku, kalau dibilang pemainnya ada, ada. Cuman, sebenarnya, kalau kita berangkat, dari idea environment, ataupun idea renewable energy, dan pengembangan, dan kebutuhannya, sama kayak ceritanya gini, Yos, PLN sekarang berencana, untuk membangun jaringan listrik, itu, expand, 150 kv, 500 kv, udah di tanda tangan itu, ada was kita yang ngerjain, ada, bukakaya yang mengerjakan, ada, banyak yang mengerjakan, power-tower untuk, pembangkit listrik, atau mendeliver listrik, transmission line itu, di 150 sampai 500 kv, dan tingkat kebutuhannya tinggi banget. Nah, pertanyaannya, kalau dia expand ke sana, gardu induk pun dia expand, dia bangun, source energinya dari mana lagi, selain dari, fosil ini? Ya, energi terbarukan ya, Anda harus evolve juga, atau, meningkatkan pembangunan energi terbarukan juga, biar bisa, source of energy itu, tap in ke, ke, ke apa namanya, ke transmission line, di, yang sedang dibangun oleh pemerintah. Jadi, sebenarnya harusnya bisa dibikin, dual, dan bisa dibikin, sangat, dan saya yakin juga sebenarnya, kalau ngomong kayak gini, kesannya kayak kita ngejek, atau apa ya, enggak, sebenarnya enggak, ini criticize from, dari luar, dari sistem yang, dibangun sama, pemerintah, dengan PLN-nya, dengan SDM-nya, gitu, tapi, pada dasarnya, ini bisa dikelola dengan baik, dan, kita dari sisi private juga, itu, bisa jadi, teduh kita untuk melakukan, tindakan investasi di dalam. Tadi kan sudah sempat, Bang Hockup, menyampaikan, ada sekitar 2.000-3.000, desa tadi ya, yang tidak, bakal tidak terjangkau oleh listrik. Nah, sebenarnya, bagaimana ide besar untuk, ini, program desa berlistrik? Nah, itu apakah terbuka, untuk investasi, dan, strateginya seperti apa itu, Bang? Ya, jadi, kemarin, sebenarnya, kebetulan, kita sudah diundang, sama, kementerian desa, sama, Bapak Enas, sama, telekomunikasi juga, untuk diskas, KSP, baru habis itu, dari teman-teman di, apa namanya itu, stafsusnya, presiden, dan segala macamnya, kementerian, bla bla bla, gitu ya. Nah, mereka sudah beberapa kali, kita diskas, undang webinar, undang, kita jadi, pemateri, untuk, bikin strategik, untuk, energi desa, sama, energi telekomunikasi, dan segala macamnya. Nah, yang kita sampaikan, sebenarnya, kayak gini, bahwa energi desa, desa energi, sama desa telekomunikasi, sehingga nanti, desanya jadi produktif, itu adalah tiga hal, yang tidak bisa, dilepaskan, dilepaskan, nggak bisa diputus-putus. When we talk about energy, itu harus type in juga, telekomunikasinya, biar dia langsung produktif. gitu, jadi, ini, ini udah kebutuhan primer, ini bajunya, ini berasnya, ini ikannya, selesai. Setuju. Jadi, yang kita harapkan dari pemerintah ini, karena, kalau kita bicara energi, yang terkait itu kan, mungkin karena wilayahnya desa, pasti kementerian desa. Kementerian desa, pasti bicara soal anggaran. Anggaran itu, mungkin ada dari anggaran desa, badan usaha milik desa, dan segala macamnya. Nah, itu harus di type in ke, Bapenas. Bapenas nanti, harus cross-check lagi, biar nggak tumpang tinggi dengan rencana yang dilakukan oleh kementerian ESDM. Itu nanti di cross-check lagi sama dia. Baru di, step line ini direncanakan lagi, dilihat lagi dengan kondisi pembangunan transmission lain yang dilaksanakan oleh PLN. Nah, ini semua sudah rampung nih, baru dilihat lagi. Nanti peruntukannya untuk apa? Dilihat dari Kominfo, bagaimana data desanya. Nanti dilihat apa yang akan di-develop di situ secara telekomunikasi. Towernya gimana, mau dibikin sistem visat, atau bagaimana, nanti ada bandwidthnya, atau apa, segala macam itu, bisa dibikin FTTXK, beroptika di desa itu, atau misalnya masih pakai wifi, dan segala macamnya, atau terpaksa harus dibangun apa namanya itu, tower di sana, atau di-type in dengan programnya Bakti, USO, dan segala macamnya, apa yang bisa dilakukan untuk itu, di-type in di sana. Setelah selesai ini, baru masuk ke desa pariwisata, kakak dia, baru lihat ketenaga kerjaannya bagaimana, baru lihat sosialnya bagaimana, itu di-type in untuk program UMKM, dan segala macam, itu baru bisa dijalankan. Nah, yang kita sampaikan sama pemerintah, tiga program ini, tidak boleh putus. Secara teknologi, untuk 2.500 desa tak berlisih, solusi kita cuma satu, bikin isolated. Tapi, kalau aku sendiri yang bikin, Yos, kita berdua kita bikin, kita kampung-kampung nih, berdua kita ngotak satu-satu kampung, yang enggak ada, enggak akan, enggak akan, ya pertama, kelamaan, terus yang kedua, ya ngapain kita bunuh diri. Ya kan? Tapi kalau dilindungi sama pemerintah, dan dipastikan, dibikin misalnya satu peraturan khusus, kalau desa, yang 2.500 desa ini, harus dibikin isolated, dan itu dipastikan oleh tiga departemen, departemen A, B, C, lakukan itu. Nanti yang bisa melakukannya itu, silahkan mengajukan konsep kepada kementerian ini. Top, mainlah mereka ke sana. Gitu. Nah, harusnya dibikin seperti itu. Sama telekomunikasi yang 12.500 juga seperti itu. Jadi karena, contoh kayak gini, tower di Indonesia itu, sampai 2024, untuk provider-provider, itu masih, kita estimate-estimate itu, biarpun 5G masuk, 6G masuk, yang udah mungkin fiber optic segala macam, itu masih diputuhkan sekitar 15.000 sampai 20.000 tower lagi. Yang kelasnya itu, yang besar ya, yang di atas 20-30 meter. Gitu. itu untuk mengambil, untuk dikerjasamakan sama provider-provider tertentu. Ketika itu dibangun pun, itu masih ada blank spot. Dan blank spot itu paling banyak terjadi di desa. Karena provider ini kan nggak akan mau nginstal di situ, kalau demand-nya nggak ada. Iya. Sementara desa itu kan, desa itu kan spread out. Gitu kan. Kalau karena desa itu spread out, ya kadang-kadang, untuk satu daerah yang cuma 100 kakak, dia bangun tower rugi. Ah, nggak usah lah. Nggak jadi dibangun di situ, gitu loh. Nah, di situlah kita bermain dengan teknologi visat, yang kita beli bandwidth-nya, baru kita captive areanya pakai wifi. Itu udah kita kembangkan. Kita udah diskusi sama APG, sama kooperasinya desa juga. Kita udah diskusi sama pengurus-pengurus desa juga. Kita udah disampaikan kepada pemerintah. Baru yang lain-lain program-program ini berjalan, yang mau dibikin desa digital kah dia, desa produktif, desa agrikultur kah dia, desa pariwisata kah dia, masuk e-commerce di situ, masuk startup di situ, baru enak dia masuk. Nah, itu kira-kira strategi yang kita bangun. Dan aku udah presentasiin, Yos, sama pemerintah, kementerian desa. Udah presentasikan, ya mudah-mudahan itu didengar. Tapi kita kesimpulannya cuma satu, kita nggak mungkin bergerak sendiri. Kalau aku bergerak sendiri, kita sama kayak private sector gitu. Nah, kita pengennya itu didevelop dari pemerintah, sehingga kita bisa cut in our program. Kedalam, dan kita dapat payung untuk hukumnya gitu. Kalau yang sudah dipropos dari Bang Ngokop dan tim itu, itu untuk rencana berapa lama? Dan berapa desa? Pandasannya, membangun energi, source of energy di tempat isolasi itu gampang. Yos, ya problemnya sama kayak kita bangun rumah, yang penting duitnya doang gitu. Karena teknologinya itu udah, udah, udah accessibility-nya sudah gampang banget, sudah mudah-mudahan diakses, udah bisa. Sekarang orang jual solar panel kan udah bisa pakai Tokopedia, wosah. Betul, betul, betul. Sorry, lu pakai nama merek ya gitu. Tapi, ya memang begitu. Orang mau minsel itu juga udah ada di, udah ada di, apiran atau platform-platform dagang online gitu. Jadi, kalau menurut aku, itu sudah mudah, jadi, yang penting tapi di masyarakat ini cuma satu. Selain, itu sebenarnya mudah, jadi yang perlu adalah anggarannya saja. Tapi yang kedua adalah community development. Jadi, gini yos, selama tiga bulan saat dari mulai COVID kemarin, kami berhasil mengumpulkan sekitar tiga puluhan yayasan anak muda. Yang bersedia dan mau untuk ikut ambil bagian dalam program-program pemerintah yang mereka akan terjun ke lapangan, mau membantu program-program itu dalam rangka untuk independensi energi tadi di desa sama telekomunikasi, mandiri digital di desa. Itu, kita udah siapkan beberapa grup yang sudah kerjasama juga sama beberapa universitas di Indonesia yang sifatnya nanti relawan. Jadi, relawan mahasiswa itu berangkat bukan ngajar doang. Nanti mereka berangkat itu nginstall-nginstall atau edukasi mereka untuk memanfaatkan, membersihkan solar panel atau memilah sampah dan segala macamnya. Edukasi-edukasi itu dilakukan di kerjasama-sama karang-karunan. Konsep-konsep itu udah lagi kita matangkan bersama ya. Jadi, ada beberapa yayasan yang kita rampungkan itu. Kita bahkan sebut namanya itu Indonesia selamanya, gitu. gerakan Indonesia selamanya di-diploporan sama beberapa teman-teman kayak Indonesia Next Leader, barupun Humanity System Voice for Change, baru habis itu yayasan Indonesia mengglobal yang punya riri, terus habis itu apa namanya, rekat anak bangsa. Ada beberapa yayasan yang kita kumpulin untuk nanti kalau misalnya ini jadi programnya kita siap ya menjadi kerelawan atau tim teknikal yang akan mendampingi masyarakat untuk melakukan community development. Tapi, secara teknologi yang dibeli ini itu harus diberikan oleh pemerintah. Even pun misalnya pemerintah bilang aduh kita gak punya cukup duit di sini. Kita punya solusinya. Solusinya adalah berinvestasi di BUMDES. Tapi, investor nih, aku udah pernah datang sama investor, Pak, ada nih target untuk energi terbarukan di beberapa desa nanti kita jadi bisa jualan listrik ke masyarakatnya karena dia isolated. Jadi gak perlu tap-in ke pahala. Oh, benar nih Pak Okob. Berapa desa Pak Okob? 30 desa adalah Pak. Mundur. Ya karena 30 desa. 30 desa itu palingan satu desa per 400 KWH. 400 KWH kali 30 desa terlalu kecil buat dia. Nah, artinya kita butuh pemerintah yang bikin program seragam untuk seribu desa. Karena 2000 desa sehingga investornya ini datang. Wah, seribu desa yang mau gue bangun. Gue punya bid. Mainan besar gitu ya. Ya, mainan besar nih. Transaksionalnya gimana? Tinggal kita ngerapiin bagaimana melibatkan BUMDES, bagaimana melibatkan community development-nya, bagaimana tinggal mengajarin mereka untuk berbisnis, dan segala macemnya. Nanti bisa jualannya dikelola sama BUMDES-BUMDES itu sendiri. Jadi itu kaktif sifatnya dan masif, dan itu menarik buat investasi. Kira-kira gitu sih. Oke. Pertanyaan terakhir nih buat Bang Hockop. Apa harapannya untuk dunia energi dan telekomunikasi di Indonesia? Ngeri pertanyaannya sih. Ini kayak pertanyaan simpunan ini. Apa motivasimu? Apa motivasimu? Ya, sebenarnya gini, Yos. Aku udah 12 tahun main di energi terbarukan. Jadi, ada yang udah dibangun. Yos, ya kenal Freddy. Itu adalah salah satu partnerku pertama sama Pak. Bahkan dulu yang meng-influen mereka untuk keep doing it, karena dulu sempat mau dijual dan segala macemnya. Jangan. Ini adalah di energi terbarukan yang bagus dan itu bisa evolve, bikin dampak yang cukup banyak sama teman-teman. Baru aku pernah di BUMN juga, Oskita Karya, pernah jadi direktor di situ untuk energi terbarukan. Sangat disayangkan. Ternyata BUMN ini agitasi untuk energi terbarukan. Itu menurutku, frankly, itu saya masih lemah. Sehingga harusnya BUMN itu justru harusnya bagian terdepan untuk energi terbarukan. Jangan bisa bangun tol aja. Tol kan dipakai untuk masyarakat urban. Rural itu perlu energi dan itu kalian punya duit. Itu bisa dialokasikan ke sana. Tinggal mengatur ritme finansialnya aja. untuk bisnis yang seperti ini jangan terlalu untung banget lah. Karena udah ada yang untung banget di sebelah sana. Jadi, harusnya bisa dibalancing-kan. Atau bisa dikemas dalam bentuk CSR bersama yang mengajari masyarakat untuk melakukan investasi. Jadi, so many trick sebenarnya untuk mengembangkan energi terbarukan ini. Terutama telekomunikasi juga. Dan itu jumlahnya itu yang tadi aku bilang, Yos. Aku kalau ngeliat-ngeliat angka kayak gini kan ngeri ya, Yos. Ya, ya. 22 giga lagi. 22, hampir 25 ribu mega, 25 ribu megawatt lagi source of energi terbarukan di Indonesia yang tersebar. Di seluruh Indonesia dari 5 source itu dan itu bisa dimanfaatkan dengan baik harusnya cuman karena satu aja. Di Indonesia ini saya pelajari betul selama 12 tahun itu cuman satu yang bisa bikin ini jadi barang. Tahu nggak apa, Yos? Apa itu? Dari atas. Cukup diketok dari atas aja sebenarnya. Karena ini semua teknologinya sudah orang sudah pada tahu. Kita nggak perlu capek-capek kuliah gitu kan. Untuk yang ini udah ada, udah ada, udah ada, kita udah paham lah gitu. Waktu kuliah kita belajar turbin, kita belajar mekanika flida, kita belajar tentang surya, kita belajar tentang pengolahan sampah dengan tim anak lingkungan untuk incinerator. Kalaupun isunya katanya, kalau dibakar sampah itu nanti akan menghasilkan polusi berikutnya ya. Iya, tangani gitu kan. Jangan ngeluh ya, tangani. Kalau ada limbah ya dikelompokin lagi kok. Jadi kalau ada limbah jadi nggak dibakar, terus sampah itu lu mau taruh sampah di mana gitu. Karena di Indonesia sekarang growth sampahnya, Yos, 6 persen, Yos. Tau nggak di Bandar Gebang sekarang tiap hari masuk sampah berapa, Yos? Berapa tahun itu? 8 ribu, Yos. Di Bali tau nggak per hari sekarang berapa? 1.700, Yos. Bali masalah juga. Di Medan tau nggak ya kampung kita di Sumatera Utara tau nggak ya produksi sampah itu sampai 3 ribu ton per day. Jadi, ya kalau orang lingkungan, aktivis lingkungan bilang ya kalau dibakar nanti menghasilkan ini baru, ya tangani, men. Karena kalau nggak, kita pengguna sampah, kalau sampah ini ditaruh di tanah juga, ya itu berat gitu loh. Karena tanahnya jadi nggak kepake gitu. Terus kalau mereka bilang ya harus di edukasi dari belakang lah. Nah, lu lihat gimana edukasi di belakangnya gimana itu perlu proses ya. Cara depan mata kita itu kan ngeri gitu. Kalau kita bandingkan sama Jepang, Jepang tempat sampah masing-masing rumahnya itu ada 5 jenis. Kalau kita cuma-cuma satu doang, satu doang yang bentuk melingkar itu, terus bolong-bolong samping kiri kanan. Jadi, itu yang kita prangios. Tapi kalau menurut aku pertanyaan terakhir itu motivasiku adalah karena aku percaya bisnis energi terbarukan itu atau itu bisa menjadi solving problem untuk kegetasan atau kefragilannya dunia-environment di Indonesia dengan cara lebih makro. Jadi, aku percaya itu bisa dan itu menarik masih dari sisi investasi layak untuk dikembangkan dan semua daerah di Indonesia itu memiliki potensinya. Dan bisa diajak juga lokal partner lokal investor juga untuk terlibat untuk melakukan itu di Indonesia. Itu kira-kira, Yos. Komunikasi juga sama. Aku rasa sama. Iya. Luar biasa sekali. Tidak terasa hampir kurang lebih sejam kita diskusi. Ya, walaupun saya mungkin Bang tidak terlalu indep lah ya memahami tentang EBT ini tapi beberapa kali teman-teman saya juga yang bekerja di perusahaan-perusahaan maupun apa organisasi-organisasi yang terlibat dalam EBT ya selalu ya namanya kita dari orang investasi ya itu kan diskusinya ini masuk atau enggak kan barang itu gitu ya kira-kira menarik atau tidak untuk investasi. Luar biasa sekali ini pencerahan dari Bang Hockop Stukir sebagai founder dan executive director dari ID Next Leader Foundation terima kasih sekali Bang untuk waktunya mungkin di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi lebih lanjut nanti melihat perkembangan dari regulasi terutama yang sedang ditunggu yang ada sekarang di meja Presiden Jokowi demikian diskusi kita netizen dan para penonton Tagar TV sampai ketemu kembali dengan saya Yosi Girsang dari Tagar TV Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton